Kabupaten Tabalong tengah merampungkan persiapan pelaksanaan musabakah telawatil Quran ke 31 tingkat Provinsi Kalse. Kesiapan acara yang akan dilaksanakan 2 hingga 8 November mendatang, tinggal menunggu finishing panggung utama. Hal tersebut diungkapkan Bupati Tabalong saat konferensi pers 30 Oktober lalu di objek wisata Tanjung Puri. Bupati Anang menegaskan, semua persiapan telah rampung dilakukan. Hanya tinggal menunggu finishing panggung utama yang menyerupai bangunan Masjid Pusaka Banwalawas di Tanjung Expo Center. Terakhir ya, semuanya sudah siap karena kita tahun yang lalu ya, Oktober 2017, punya pengalaman melaksanakan pekan olahraga Kalimantan Selatan yang jumlah atletnya itu jauh melebihi jumlah peserta musabakah. Kalau waktu itu sekitar 7 ribu ya, bagiannya 7 ribuan. Nah yang terakhir, saya mohon bantuan, dukungan dari kawan-kawan wartawan untuk menyeberluaskan informasi ini kepada masyarakat. Jadi angkutan kita yang geratis itu kita mobilisasi untuk memobilisasi masyarakat ke tempat-tempat kegiatan MTK ini. Persiapan berupa venue perlombaan, akomodasi, transportasi, keamanan, kesehatan, dan lainnya telah rampung diselesaikan. Diakui Bupati Anang, pemerintah daerah bertekad mengedepankan aspek kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi 1.500 orang kafilah kontingen sekalsel. Ajang MTK Kalsel ke-31 tahun ini akan memperlombakan 7 bidang lomba, yaitu Tartil Quran, Fahmil Quran, Syahril Quran, Hatil Quran, Tahfiz Quran, Tafsir Quran, dan Makalah atau Karya Ilmiah. Selain itu, pada MTK kali ini akan dimeriahkan dengan pameran dan bazar yang dipusatkan di halaman Mall At-Tayibah Mabu'un. Akan ada 18 stand pameran pemerintah Kabupaten Kota Sekalsel, 25 stand pelaku UKM di Tabalong, dan 10 stand pameran potensi daerah Binaan Adaro. Norman Shah, TV Tabalong melaporkan. Palapasan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.